Mirsa dalam rangka cipta kondisi di bulan suci Ramadan kepolisian Polres Cianjur beserta pejabat dan para tokoh ulama melakukan pemusnahan sedikitnya 5.000 botol minuman keras berbagai merek dan ratusan knalpot piecing. Hal ini merupakan hasil Razia Polsek dan Sat Narkoba Polres Cianjur di beberapa tempat di wilayah Cianjur. Sebanyak 5.000 lebih botol miras dimusnahkan oleh Polres Cianjur bersama MUI Kejaksaan dan Pemkap Cianjur di halaman Mapolres Cianjur. Ribuan botol miras ini didapat dari hasil Razia Polsek dan Sat Narkoba Polres Cianjur di beberapa tempat di wilayah Cianjur di bulan Ramadan. Selain ribuan botol miras, 700 knalpot piecing juga dimusnahkan dengan cara dipotong dengan gergaji besi. Knalpot piecing ini didapat jajaran Sat Lantas Polres Cianjur selama operasi Lodaya 2023. Menurut Kapolres Cianjur, pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas selama bulan Ramadan dan menjaga kesucian bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan yang kita rasakan dalam rangka setelah kondisi bulan Ramadan insya Allah kita akan sama-sama ikuti kemudian hasil juga pada hari ini kita juga mengustahkan beberapa knalpot piecing yang berhasil yang kami amalkan dari jajaran Sat Lantas Polres Cianjur dan Post-Jajaran yaitu sebanyak 778 knalpot piecing. Dengan menggunakan kendaraan alat berat pemusnahan minuman keras berbagai merek ini dilakukan di pelataran markas kepolisian Resort Cianjur. Ajaran pemusnahan tersebut selain dari pihak kepolisian juga dihadiri oleh bupati dan tokoh masyarakat alim ulama serta unsur TNI.